Halo semua. Sekarang saya membahas full peneret. Ini buat melumasi baut, engsel, gembok, rantai, busi. Tapi dengan catatan, setelah disemprotkan, lebih baik tunggu beberapa saat baru kemudian digunakan. Seperti kabel colokan ini. Ini tidak direkomendasi disemprot ya, disini. Oke, akan memicu percikan api. Tidak disarankan. Ini yang sudah saya buka. Masih baru, dia berbentuk begini. Dia masih ada segelnya. Disini. Jadi tidak bisa dipencet ya. Segelnya ini harus dipatahkan. Gunakan cutter bisa, tangan juga bisa. Nanti selangnya itu dipasang di... Di sini. Disini. Disini. Ini selangnya seperti ini. Full peneret. Tidak direkomendasi untuk... Ini guys. Dikarenakan... Tidak boleh disemprot di kabel colokan. Karena akan muncul percikan api. Bisa disemprotkan begini. Maupun di... Engsel pintu. Demikian. Hasil tes kita dari cairan full peneret. Disini ada keterangannya. Bisa dibaca. Dalam air tidak terjadi konsleting setelah 5 menit molekul menyerap. Maksudnya, Semprotkan terlebih dahulu. Diamkan selama 5 menit. Baru dinyalakan. Atau... Diamkan saja. Kalau memang sudah mau pakai. Baru dipakai. Disini banyak penjelasannya ya. Kalau beli. Harap dibaca dahulu. Baru digunakan. Jangan asal main semprot ya. Karena ini benda yang mudah terbakar. Dan hati-hati. Terhadap anak kecil. Jauhkan dari anak kecil. Dan gunakan secara bijaksana. Demikian video saya tentang cairan ini. Dan merek ini. Like jika suka. Dislike jika tidak suka. Dan subscribe. Kita akan berjumpa di video selanjutnya. See you.